Nih sekarang makanannya silahkan. Siapa yang mau? Yang pegang deh, yang pegang. Ini sebenernya makanan yang gak boleh. Donut, donut touch dish. Itu do not, itu do not. Tapi punya cerita gak dengan ini? Mengingatkan akan... Tapi ada cerita tentang donat bukan? Apa ya? Katanya ada. Jogja, Jogja. Ayo dong cerita. Oh iya. Jangan sebut merek. Jangan sebut merek ya. Diundang Panitia Jogja gitu ya. Sebuah ada merek donat gitu. Yang berinisial terkenal. Yang berinisial. Merek donatnya ada hubungan apa-apa sebenernya. Cuma Panitianya tuh, wah kita di... Di sponsorin sama ini nih. Kamu nanti jaga... Jamannya naif tahun berapa nih? Album pertama. Sebelum album pertama menuju ke album 2 ya? Ya, 1999. Oke, terus? Eh nanti kita ada ketemu ini loh Sultan yang nonton. Wah di heboh-hebohin lah Panitianya. Sultan nonton. Terus? Nanti ada... Kamu ke ini dulu ya, ke Meliwoboro. Ada stun ini donat. Eh bukan toko donat gitu. Di depan kamu ini ya pokoknya masuk aja. Dipakein seragamnya, suruh jaga. Seragam pegawainya. Terus suruh jaga gitu. Silahkan Mas, masuk beli donatnya. Yang sini jaga? Semuanya. Semuanya pake bak? Lima-lima aja. Masih lima waktu itu. Masih berlima. Udah gitu, udah. Udah lah gapapalah. Manggung. Lancan. Kelar manggung. Panitianya kabur. Kagak dibayar. Kasian. Tapi dibayar donat? Mending dikasih donat. Enggak juga? Enggak. Donatnya kan tengahnya gak bisa dimakan. Iya, iya. Gak boleh. Iya. Oke. Sekarang video klip pertama yang mana? Mobil balap. Mobil balap. Mobil balap. Jadi mobil balap pertama kita bikin. Ada yang bikin juga gitu. Tapi ternyata tidak memuaskan hasilnya. Terus? Akhirnya ya mereka sendiri yang rasanya enak. Yaudah lah, sini Dimas. Gua aja deh yang bikin. Oke gua juga dari Pertal pengennya Dimas gitu. Oh pengennya Dimas. Oh udah dibikin Dimas dan hasilnya seperti yang dilihat. Hasil memuaskan tapi saat direct. Dimas ngeselin gak sih gitu istilahnya? Dimas enggak dia art. Cara anak art dia kayaknya anak desain juga ya. Bahasanya sama. Sama lah ngerti ya. Bahasa sama. Gak tau Dimas jayanya gak tau deh. Kita sih gak kesel. Dimas jayanya kayaknya kesel ya. Waktu syuting sih ada penyanyi Shanti juga waktu itu. Jadi belum jadi penyanyi. Enggak masih pacaran sama Dimas dulu deh. Aduh. Gak tau juga itu pacaran. Pacaran pas menjelang pacar lagi. Oh iya pokoknya ada dia gitu. Ini bukan infotain. Oh bukan infotainya. Kita gak ngomongin soal pacar-cacar. Laki-laki gosip malu-malu ya. Iya 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 boleh tadi siapa sih. Itu Shanti tuh malu. Aduh disebut lagi. Nanti bagian sini dipotong gak gak ya. Apa benar Shanti apa bukan juga kita gak tau. Ya disebutnya. Perlu diklarifikasi gak nih sama orang ya. Hah? Perlu gak? Mau yang mana? Mau yang Shanti? Ya boleh. Boleh. Ada lagi tamunya. Ya makanya. Hahaha! Laki-laki lagi udah kawin. Hahaha! Orangnya gak kawin. Gila. Nah ini makanya. Apa kabar? Tapi. Kita mau klarifikasi gak nih? Sama orangnya. Boleh. Jangan lupa aja. Jangan lupa aja. Itu yang itu bukan anak saya ya. Hahaha! Gila. Gak gondreng lagi. Bensap. Jarwo doang belum bisa-bensap. Tapi gini loh. Waktu pembuatan video klip. Itu kan. Retro gitu ya. Baju. Baju seperti baju zaman dulu. Nah. Kemudian waktu itu kita di satu PH. Yang mana. Maunya sih ngasih kesempatan ke yang lain. Gitu. Tapi ternyata. Kesempatan itu. Agak bubar jalan gitu ya. Agak bubar jalan. Gara-gara videonya catro banget jadinya. Mereka nya udah catro jadinya. Hahaha! Gak terangkat gitu. Gak terangkat gitu. Gak terangkat. Terus. Jadi meskipun mobilnya bagus apa segala cewek cakep. Tapi gak terangkat juga gitu. Hahaha! Jadinya. Emang. Pas. Saya juga pas banget. Udah jadinya kayak gini ya gitu. Terus. Sebetulnya lebih ke tanggung jawab kita sih. Jadi merasa bersalah begitu? Iya bener. Sebetulnya gitu. Junjur aja. Saya merasa bersalah. Akhirnya. Saya inisiatif. Udah deh. Saya yang bikinin. Tapi kerjaan saya saya selesain dulu. Terus saya. Saya bikinin gitu. Bikin lah yang itu. Jadilah yang dilihat sekarang. Tapi gak keluar rongkos lagi gitu. Oh gitu? Iya itu kan tanggung jawab kita. Itu baju-baju beli dimana tuh yang? Ya di Senen lah. Di Senen mana? Eh ini serius dimana? Eh gue masih punya bajunya. Masih gue simpen. Sumpah. Serius beli di Senen? Eh gak tau deh. Atau Selasa ya. Nih pernah nih ya. Di tumpuk-tumpukan baju nih. Iya. Gue dateng gitu. Toto keluar tukang jualan yang. Iya di belakang. Dulu. Kayak keluar. Kayak sama yang ini. Yang robek-robek baju. Sampai robek-robek baju. Ini lima ribu. Lima ribu. Gila. Wah gila. Kok kayak hulek? Sumpah. Hulek. Itu cara memikat pembeli itu mereka keren banget itu. Harus ngebol kali. Sumpah. Toto keluar dari. Itu rasanya kayak Godzilla keluar dari gunung tau kalo. Dulu kan ngaduk-ngaduk itu keringetan. Beneran. Beneran. Dapet harga berapanya. Saya paling top dapet kaos keren nih. Apa? Teenage. Mutant Ninja Turtles. Ninja Turtles. Kura-kura ninja. Kura-kura ninja pasti benajanya. Harganya lima ratus. Perak ya. Perak. Dari lima ratus perak. Bolong tapi belakang. Agak memang. Masih ada. Masih ada. Batoknya kura-kura. Tapi Mas Jay. Pada saat buat video klip ya. Itu kan awal-awal tuh ya. Nyangka gak kalo mereka akan. Waktu itu nyangka gak mereka akan jadi 17 tahun gitu. Waktu itu. Kalo nyangka mungkin nyangka 17 tahun. Tapi masalahnya laku apa enggaknya itu saya gak tau. Masalahnya mukanya kagak dengan jual. Pahal. Yang paling ganteng dia sendiri. Mas sutradara sama artis. Bagusan sutradara sama artis. Bagusan sutradara sama artis. Pokoknya rombongan mereka pada saat itu. Keren-keren banget. Gila dah. Keren-keren banget. Boots. Baik mobilnya aja support. Yang pintunya 9. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Pencapaian musik mereka nih Mas. 17 tahun. Mas Jay melihat ini positif untuk musik Indonesia. Kalo positif, positif pasti. Kalo misalnya. Cuman masalah laku enggak. Apalagi sekarang ya. Kalo sekarang. Apalagi kalo liat di TV kan. Pada gak bisa nyanyi semua tuh. Apalagi yang. Boy-boy band apa segala kan. Di dalam ini gak bisa nyanyi semua kan. Maksudnya emang. Maksudnya. Emang. Bener-bener tampilan luar aja. Setiap paketnya gitu. Kalo mereka sebetulnya. Pelan-pelan tampilan luarnya akhirnya. Akhirnya. Akhirnya menanjak nih. Apalagi ini udah keren banget sekarang kan. Oh. Jadi sebenernya. Kalo menurut saya. Kalo band itu. Paling-paling penting semua karakter. Kalo menurut saya lo ya. Karena mereka semua berteman gitu. Awalnya. Gitu. Awalnya berteman. Biasanya kalo yang awalnya berteman. Itu memang. Ada tenggang rasa. Kayak gitu-gitunya. Lebih rasa gitu. Bukan karena. Eh. Lo bisa nge-bass ya. Yuh. Nge-band sama gue. Bukan gitu. Sebagai sutradar. Cuma sekali itu aja ya. Kali abis ini gak di-calling lagi. Kali lo bener. Gelek soalnya gue bikinnya. Eh kagak. Mahalnya minta ampun. Mahal doi. Udah mahal. Waktu udah susah. Imin yang muncul di TV. Buat acara sendiri. Bukan gosipnya selebriti. Harus yang lebih berisi. Menyerangkan punya televisi. Lihat dunia yang berwarna-warni. Asal jangan. Dan caranya basi. Cuma bikin. Kekin. Kekin. Lomba-lomba cari sensasi. Bukan gosipnya. Bukan gosipnya. Bukan gosipnya. Dan kali ini kita tidak ada pembawa acara ya. Kita disini sendiri aja. Dan bersama kawan-kawan disini semuanya. Ada di TV One. Eh kata siapa gak ada pembawa acaranya? Weh gak bisa langsung ngaku-ngaku gak ada pembawa acaranya sih. Ini acara kita ini? Ini acara saya. Satu jam lebih dekat bersama naif. Tapi pembawa acaranya tetap saya. Oh tetap ada ini? Tetap ada. Sebagai bintang tamu kita malam hari ini. Di balik jadi bintang tamu ya. Silahkan, silahkan. Pernah mau jadi penyiar juga kan? Iya kan? Ngaku deh. Pernah kan? Pernah. Pernah? Ada cuplikannya berikut ini kita lihat. Oh ada nih. Ada. Demikian. Bukan demikian. Ini adalah laporan di lapangan dari tim redaksi saya. Di mana ada sejumlah narasumber yang akan saya wawancarai dari kawanan pemusik. Sebagai generasi muda kita tidak perlu terlibat dalam minuman-minuman keras. Dan semacam yang seperti narkoba. Itu menyesatkan. Kita sih masa apa nih? Kita nge-band. Selalu hidup metal dan bahagia gitu. Demikian reporter kami melaporkan dari lokasi KA Recording Band. Dan kita akan kembali ke studio bersama... David Ispandas. Makasih. Makasih para remaja kali ini sungguh sangat terlihat. Di mana beribu-ribu umat band terjumpal-jumpal. Jadi pasti mau jadi presenter. Kapan dong? Masih ingat gak? Dibuka dong kacamatanya. Itu tahun 2000. Pasti ingat gak tahun berapa? Kayaknya tahun 2000 berapa? Tahun 2000 berapa? Atau 1999 atau 2002. Tidak mau jadi penyihir. Ya kalau ada lowongan bolehlah. Jangan ambillah. Gila itu tahun 2000 berapa? Kok dapet aja? Dapet dong. Tapi ngomong-ngomong Naif ini sudah 17 tahun ya? Ya. 17 tahun. Yang tadi tahun 2000. 2000 ya? 1999 ya? Itu lagi rekaman berarti 1999. 1999. Kemarin 17 tahun. 17 tahun bareng-bareng gak bosen? Kemayang. 18 tahun sebenarnya. 18 tahun? Ngebandnya 17 tahun. Kenalnya udah 18 tahun. 18 tahun. Sama tambah 9 bulan di kandungan. Iya. Nah ini nih. 17 tahun ini nih. Bisa sampai kayak gini. Dari pendek ya? Dulu ya? Yarwe. Ya udah. Saya kenal Jarwo udah begini. Udah gondrong. Udah gondrong. Udah gondrong. Udah gondrong. Udah gondrong. Yang ini lahir udah. Udah beri waktu. 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 Kalau ini lahir udah kecamatan. 17 tahun. Berapa album total? Banyak deh. Banyak. Total terhingga. Beratusan. Blah-blah-blahnya 10-11 lah. Luar biasa. 6 lah yang terhitung. Awal dulu naif. Nama naif nih. Dulu kan bukan naif ya? Awalnya. Dari pertama sih. Dulu sih masih belum ada namanya. Emang kita belum kenal. Jadi cap-cap gitu mau ngasih tau nama sebelumnya. Jangan dikasih tau deh. Norak deh namanya. Bon Jovi dulu. Langsung Bon Jovi. Ganti jadi naif. Cuman ada yang pake di Amerika. Bon Jovi duluan. Jadi ganti. Jadi mendingan. Ganti. John Bon Jovi tambahin nama. Shiva kan? No. Disebut juga. Tapi nama dari mana sih naif? Kok mau pake nama naif gitu? Itu. Dodot yang ngasih tau. Eh temen kita ada satu kampus. Namanya Dodot. Satu kelas. Dia satu kelas. Kita kasih denger demo kita. Wah. Naif banget nih lagu-lagunya. Padahal nama udah keren sih, Va. Iya belum juga sih. Masih labil gitu. Namanya juga. Ababil. Namanya juga masih ababil. Masih galau. Masih nyari-nyari gitu. Ya udah lah. Namanya naif aja kayaknya lebih. Luncang gitu ya. Iya. Pake naif gitu ya. Ya kayaknya dipake naif. Oke. Ada 17 tahun. Kita liat ini ya. Perpindahan dari tahun ke tahun. Transformasi naif selama 17 tahun. Mau liat? Ada ya? Ada. Jangan deh. Ada. Harus diliat di berikut ini. Ya boleh lah. Pada pertengahan tahun 1995, grup band naif terbentuk. Bermula dari sebuah kampus seni di Jakarta yaitu Institut Kesenian Jakarta atau yang lebih dikenal dengan IKJ. Tiga orang sahabat, David, Pepeng, dan Jarwo mulai menyewa studio latihan band dan menyanyikan lagu-lagu barat serta lagu karya mereka sendiri. Hingga suatu saat Chandra datang mengisi kekosongan dan disusul Emil sebagai penyempurna. Dengan formasi David pada vokal, Jarwo pada gitar, Chandra pada keyboard, Emil pada bas dan Pepeng pada drum. Nama naif sendiri didapat dari seorang teman yang bernama Dodot. Dodot menilai lagu-lagu mereka terdengar begitu sederhana namun tetap berisi dan terdengar harmonis. Di tahun 1996, naif masuk studio rekaman dan berhasil mengeluarkan debut album naif dengan mobil balap sebagai hit sejagoannya. Sayangnya, pada tahun 2003, salah satu personil mereka, Chandra, memutuskan untuk mengundurkan diri dari naif untuk melanjutkan pendidikannya. Namun, walau hanya tinggal berempat, naif tetap perkasa di belantara musik tanah air. Tepatnya tanggal 23 Oktober lalu, naif genap berusia 17 tahun. Semoga naif tetap bisa ngebut berkarya, laksana mobil balap di dunia musik Indonesia. Oke, nah terus dulu awal-awal naif terbentuk, belum punya keluarga, belum ada anak begitu. Ngumpul di mana sih seringnya? Ngumpul di kampus. Di kampus. Di rumah siapa? Di rumah kos-kosannya siapa? Pasti ngider, ngider. Dari? Pertama misalnya rumah Pepeng, besok encelok di rumahnya Emil. Besoknya lagi rumahnya Jarwo, ntar ke kontrakan gue gitu. Bawa baju. Tukeran baju. Tukeran baju. Sikat gigi. Odo, terus gimana? Gua pakesihkan gigi kakaknya dia pernah. Pernah satu waktu baju gua, guet udah jadi topo di rumah dia. Topo apa sih? Topo tuh itu tuh! Gombal, gombal. Keset, keset, serius! Ya kita, tetapi tetep dipakai ada orangnya. Gak maksudnya emang kalo nginep tuh kadang-kadang, lagi nongkrong di kampus, Yuk ke rumah ini, kan gak ada persiapan apa Yaudah nih, ikut aja Ayo, ayo, ayo Tau-tau pulang-pulang pada Pada ini aja besok, jerawatan sama Apa gue waktu pulang dari rumah lo? Cacar air Serem banget Gaul berakibat cacar air Iya, pokoknya gitu deh, saking joroknya Oke Ku ingin kau Terima kasih 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 kasar banget dah buat anak-anak tapi ya gitu sejalan dengan waktu kita jadi sudah bertoleransi sudah mengerti satu sama lain ya pepeng emang gitu orangnya gitu jadi kalau dia ngomong gitu ya itulah pepeng ya kalau pepeng itu sebenarnya sangat pengen ter termanage banget gitu timeline waktunya tuh harus tepat tapi sering missnya adalah emang penyakitnya dia emang telat gitu yang terakhir tadi dateng kesini juga telat oh enggak ya? ya dikit terus kalau telat yang marah dimarahin sama temen-temen ya? enggak lah kita paling gebukin doang atun justru pepeng marah duluan ya? iya kapan? justru dia marah jadi misalnya nih gini pernah waktu itu mau latihan ya? mau latihan telat nih kan wah nungguin pepeng doang nih kok dia dateng? mukanya udah gak enak gitu kan? kita udah siap-siap wah pepeng dateng nih gimana sih peng telat? eh baru dateng dia langsung nendang bangku kok dia marah duluan gak jadi marah duluan terus gue langsung lah kok dia yang marah sih? jadi gak enak gitu itu salah satu trik ya? atau enggak? kayaknya udah dipikirin waktu di jalan gue marah duluan sebelum mereka marah harus marah duluan tapi soal cute bride dan retro ini pepeng duluan ya? waktu kapan sih dimulai? waktu yang jelas waktu mas pek baru masuk kuliah pendaftaran deh pendaftaran kuliah pengumuman bahwa ini kita diterima gitu ya gue ngeliat nih satu sosok jalan kucul 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 agak bongkok gini pake kacamata liatin dong jalannya udah gak bisa kayak Gilligan Islands gitu deh tangannya di depan peng tangannya gak goyang tangannya gitu doang cut bray soalnya cut bray dulu jalannya gitu sekarang bergotak kacamata bulat ini mah udah? enggak masih kurus masih jangkis jangkis tapi cut bray udah? pake kaosnya dibalik mulu yang luar di dalam-dalam di luar? di luar penyanyi band ada gak? pemain film? pak awak ya biasanya scientist tapi gini deh tapi gini deh kita punya nih video yang bisa membuktikan bahwa naif ini sempat suka dan ngefans banget dengan seseorang ada buktinya? disini disini mari kita lihat inget gak? inget gak? inget gak? inget gak? itu siapa? itu pura-pura lupa siapa? mali yang satu lagi yang satu lagi yang satu lagi berburu berburu tanda tangan mani tong tong ya? terus? oh iya bolot bolot gila tuh tahun berapa nih? segitu ngefansnya ya? tuh bugi tuh bugi apa sih yang bikin ngefans sama yang lagi ini lagi berburu tanda tangan iya gila dia lucu banget dulu kan awal masuk ke TV kan banyak orang-orang yang sering kita tonton di TV gitu terus kita norak gitu ada bolot keren banget gitu keren banget terus diminta deh tanda tangan? enggak sih oh enggak kalau sekarang-sekarang ketemu lagi mau minta tanda tangan lagi gak? sama tadi nama-nama yang disebut kan salah satu foto aja deh foto kalau enggak tanda terima juga gak apa-apa pasti ada yang meminta tanda tangan kok lah bentar lagi wah banyak surprise case nih iya emang gitu lp surprise sih layak tengok iyaaah hahaha hahaha oh hahaha iyaaah hahaha ini tanda tangan dong? iya iya hahaha hahaha salah salah minta tanda tangan saya kamu kenal Usman kan? hahaha bon jovi bon jovi tanda tangan kita dapet tanda tangan tuh itu tadi bang itu saya minta tanda tangan apa kabar? baik pak hahaha hahaha dulu tuh di video klip tadi tuh seberapa ngefansi sama gila setiap di TV ada dia mau dia kagak ngomong nongol doang aja ketawa ini ditongolin disini lu udah mati gue dah hahaha pak bolot seneng gak nih sama naif biasa aja sih apa? iya dia masih gak denger juga dikasih tulisan kasih tulisan pak bolot seneng gak sama naif sama naif iya gue paling seneng dong hahaha barangkali ada yang mau ditanyakan gitu nah baiklah begini izinkan saya bertanya pak ini naif nih pak bolot ngikutin gak perkembangannya tuh tadi video klipnya tahun berapa tuh udah berapa belas tahun yang lalu sekarang mereka udah uh 17 tahun terkenal eh dulu gue ketemu lu tahun berapa tuh ya nyambung jawabannya nyambung dulu ketemu kita kayaknya itu tahun 2000an pak wah lama sudah lama sudah udah sekitar 12 tahunan ada iya iya oh iya 12 tahun pak ada lama juga sih 12 tahun ya ada ya sekitar tahun 2000an kali ya iya ada ada 12 12 tahunan ada ya ada waktu itu nih bentar lagi sepatu dilepas nih satu-satu nih pak iya gue tuh mulai gerak ya iya gerak gerak ada tadi kan ada testimoni nih 12 tahun iya kemudian 12 tahun lama juga iya 12 tahun nih 12 tahun udah dulu udah dulu 12 tahun ada testimoni nih satu lagi dari naif ke naif ya oke untuk yang sekarang untuk jarwo ya oke kita lihat jarwo sejujurnya gue gak terlalu mengenal jarwo sih kalau untuk jarwo gue lebih memilih untuk gue gue kenal jarwo di bidang musik udah gitu dan secara pribadi gue juga gak apa namanya gue gak tau gue gak tau gue gak tau jarwo itu orang yang kalau ya kalau di naif paling on time dah kita janjian jam kita janjian jam 1 dia dateng jam 1 pas atau kurang kadang kalau kita gak dateng dateng dia bisa cabut duluan hahaha terus kalau untuk jarwo jarwo itu hmm se gak tau ya selama umur 17 tahun naif justru kayaknya yang paling tidak di ngerti itu jarwo kayaknya orangnya super misterius dia pernah gue denger katanya gak pernah eh pernah gak tidur 3 hari di dalam studio terus jawabannya enteng belum pernah kan ada orang yang mati kan karena gak tidur 3 hari iya sih ya itu jarwo kok jarwo dibilang misterius sih kenapa? 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 dibilang misterius namanya mungkin rius eh lu misterius eh mister misterius kenapa? kenapa? ya lu tuh orangnya asik suka asik sendiri lu pada ngomongin gue nih hahaha iya dia ngikut pak bolot misterius banget orangnya ini doang tanya tanya deh kok pak haji bolot pak haji harapannya nih naif nih kedepannya gimana nih bukan gue bukan harapan gue nendoain asik asik kumen nyambung supaya naif lebih maju lebih hebat lebih banyak penggemar wah pak bolot akhirnya nyambung juga dari naif untuk pak haji bolot? wah semoga sehat terus sehat terus pak bisa ngibur kita juga yang di tv terus ada pak haji juga amin sehat lah sehat lah sehat terlalu baiklah doain dia doain gue sehat iya lu kan dengerin sih denger 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 semoga pakai alat pendengarannya iya gue gak bisa pakai alat pendengar enggak gue kalau pakai alat pendengar jadi duit gue hilang oh gitu ya mendingan budek aja gitu ya mendingan budek gue punya duit kami kembali saat lagi Emil sebagai seorang musisi dia itu rata-rata lagunya dia itu lagu yang yang ringan dan sangat pop sekali gitu kayak dia sangat orangnya sangat industrialis tapi bagus sebuah band harus ada ya harus ada yang kayak gitu Emil itu orangnya strategis mau melakukan sesuatu harus mikir ntar ininya gini ntar ininya gini ntar ininya gini malah itu jadi kadang-kadang bikin malah yang mau dilakuin malah jadi gak kejalanan karena kebanyakan mikir sana sini bingung Emil di kita yang dituakan karena emang mau secara umur dia yang paling tua dan kita gak tau umurnya berapa aslinya ini komentar ini komentar tentang Emil dari Naif dari Naif untuk Naif tapi Emil ini tadi dibilang apa yang paling industrialis kenapa? lepeng ya si Emil itu hmm gawalannya kan luas nih hehehe jadi apa dengan sesama musisi maupun dengan apa label-label gitu itu dia banyak dan dia juga banyak bikin lagu-lagu sama dari dulu dari sebelum sama Naif pun dia udah nyiptain lagu buat Hari Mukti ini kaitannya sama umurnya sih jadi belum bayangin umurnya berapa udah nyiptain lagu buat Hari Mukti sebelum Naif jadi tapi otomatis apa mungkin lebih maju beberapa langkah dari yang lain gitu secara industri ya memang Naif butuh yang kayak gitu juga oke satu lagi dia testimoni yang belum nih yang ini kan oh iya yaa ada nih berikut ini pasti bagus-bagus aja lah hehehe lanjut David itu sebagai frontman band dia selalu bisa diandalkan sebagai seorang ilustrator juga dia amat sangat berbakat David David itu itu kalau dulu David itu suka ngambek kebontotannya masih kental banget gitu tapi berjalan dengan waktu dengan anak-anaknya yang udah mulai ABG dia udah bisa lebih mencur lebih dewasa David sebagai vokalis dia adalah itu bagaimana dia mencari nada yang enak Naif itu musiknya masing-masing orang punya stylenya sendiri kalau nggak diimbangi dengan melodi vokal yang bagus belum tentu bakal bisa jadi enak gitu kalau sebagai seorang manusia ya dibalik kekonyolan dan kekocakan yang selama ini orang tahu gitu itu dia adalah orang yang sebetulnya sensitif yang perasa dalam arti sebenarnya gitu sensitif dan cinta sama keluarganya sih ya 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 saya karena nge-band DO dua kali eh sekali sih dia dua kali tiga gara-gara nge-band nggak juga sih gara-gara 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 emang satu mata pelajaran namanya Nirmana itu nggak lulus-lulus deh gue ada dosennya Bu Mini deh wah kamu udah keluar aja deh saya diusir luar dadah yaudah saya dikeluarin sampe jalan dari IKJ nih dari Cikini nih sampe kampung Melayu gini terus Mbak Mini tutup dadahin dadah siandelo lu deo lu gitu pernah ngilang 5 hari mending dong ayo itu SD oh SD kenapa wajar lu 3 hari 5 hari loh lebih kalo dirapet ditulisnya 17 hari soalnya saya inget oke untuk David dulu peran orang tua dimana sih untuk ngasih lampu hijau nge-band jadi oh kalo ibu saya emang seneng banget anaknya nongkrong di TV kayak hari ini wah pasti tangga weeh anak mau masuk TV ayah katanya lagi sakit ya oh iya sedang sakit oke tapi ya masih lebih baik daripada dulu sakit dulu sakit ya dulu sempet sakit parah banget tapi sekarang udah mendingan sekarang nih ada doa khusus nggak untuk ayah misalnya ya sehat selalu pengennya sih lebih 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 jaga kesehatan sih ya karena umur juga sih bokap gitu kalo ibu tapi masih beruntung lah masih ada bokap bokap yang ya ini adalah mamanya David silahkan mami baru datang dari Cirebon loh wah gila jam 10 jauh banget diundang iya kabar punya banyak cerita nih mami jangan ceritain ya deket David punya cerita jamannya David nih bandul nggak sih ibu? kocak kocak? itu bandnya tantri kocak kotak ya lo oh kotak gitu ya ibu anak-anak naif ini sering nginep di rumah tante pernah waktu awal ya belum belum naif ya waktu rambutnya masih merah hijau kuning sebut lagi rambutnya yang merah yang merah rambutnya ini ini warna warnin merah hijau kuning sebut ini merah pepeng pepeng giginya pepeng giginya kuning tante ngasih aja di David ngebeng atau sempet mau gimana lagi mau gimana lagi harus menomersatukan pendidikan dulu ya tapi ya gitu deh gila mau gimana lagi mau gimana lagi utama matematik dia takut iya takut kalo disodori angka-angka lari itu makanya saya makanya saya bolos tadi saya bilang 17 hari itu menghindari matematika kabur gua emm pernah ulangan tuh dapet berapa kamu dapet setengah setengah nilainya iya terus saya rekor gue baru sekali denger saya kan marah saya kan marah masuk matematik dapet setengah dia jawabnya santai aja dih masih mending gue temen gue dapet satu emang emang satu sama setengah banyakan mana banyakan setengah katanya aduh ampun jenius banget ya anaknya jenius jenius banget misioner misioner saya kalo ambil rapat gak mau pasti merah semua yang ambil rapat siapa dong bu? itu tetangga adik saya dan suruh mukanya udah di lipstikin semua jadi merah gitu kata katanya pernah ngilang 6 bulan ya? pernah yuk ngilang dulu ya ayo gak boleh sampai nyarinya setengah milik padahal saya sering telepon emil pepeng jawab katanya kemarin latihan tante tapi gak pernah telepon itu sama tante satu-satu ya gak pernah komunikasi 6 bulan sampai saya kehabisan akal cari yang apa itu paranormal paranormal bener-bener joko bodoh bukan? ada yang bilang katanya narkoba terus kebetulan saya pas di di Bandung di Bandung itu ada sepanduk naif main besok nah terus saya nginep lagi semalam ke tempat apa dia main katanya nginep di hotel apa? sakuila ya lupanya pak sakuila sakuila terus disitu saya udah bawa botol aqua kosong sama anak David sudah dijemput mau manggung saya suruh pipis dulu apaan nih pipis di? di hotel di botol aqua karena saya udah punya keyakinan barangkali enak narkoba mau tes urin gitu sampe segitunya kagak percaya bersih ya akhirnya negatif ada apa nih negatif pok tentulan ngilang ngilang ya ngilang iya terus ada apa? ingin mengucapkan sesuatu kalau kalau lagi ngobrol sama mami mama dibuka mungkin ya oh iya ya ya ternyata cerita rafi ya cerita aja udah gede gini ternyata ternyata dia sudah married gak ngomong ke saya waktu pantesan waktu ada acara di TV apa itu temen saya tuh tanya ibu lis waktu kakaknya David married saya diundang waktu David kapan? saya bilang saya juga gak diundang ya ternyata Mary diem-diem gitu ya ya sudah sekarang enggak waktu itu emang masa-masa belum tahu gue mesti ngomong ke siapa gitu akhirnya ya udah akhirnya ngakunya adalah ya ya udah udah punya cucu mah nih gitu dia sih ya awalnya gue gak berat hati untuk ngomongin kayak gini gitu cuma akhirnya ya namanya berkah maksud mesti gue ngumpetin dan segala macem ya udah dan ternyata dia cinta banget sama anak gue yang pertama ini sampe sekarang tante ada doa unsus untuk naif untuk David? ada pasti agar dia sudah 17 tahun lebih bisa eksis lagi Tuhan memberkati memberi melimpahkan berkat rezeki agar ya sampe lebih sukses lebih eksis lagi oke mau dong aplaus untuk naif ada penampilan terakhir naif ya terima kasih ya terima kasih terima kasih